Therefore I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel Jay Sears baru-baru ini atau tepatnya tanggal 13 Mei 2018 pihak United States memindahkan kedutaannya ke Yerusalem sekaligus dengan demikian mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel Sontak hal tersebut membuat negara-negara Arab dan bahkan Indonesia meradang Mengapa Yerusalem ini begitu penting bagi semua negara? Inilah fakta Alkitab mengenai Yerusalem Yerusalem atau Yerusalem disebut juga Al-Quds dalam bahasa Arab merupakan salah satu kota tertua di dunia terletak di sebuah dataran tinggi di pegunungan Judea antara Laut Tengah dan Laut Mati Kota ini dianggap suci dalam tiga agama Abrahamik utama Yudaisme, Kekristenan, dan Islam Sepanjang sejarahnya yang panjang, Yerusalem pernah dihancurkan setidaknya dua kali dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan direbut serta direbut kembali 44 kali Bagian tertua kota ini menjadi tempat pemukiman pada milenium keempat sebelum masehi Pada tahun 1538 dibangun tembok di sekitar Yerusalem dalam pemerintahan Sultan Sulaiman yang luar biasa Saat ini tembok tersebut mengelilingi kota lama yang mana secara tradisi terbagi menjadi empat bagian Sejak awal abad ke-19 dikenal sebagai kawasan Armenia, Kristen, Yahudi, dan Muslim Kota lama menjadi sebuah situs warisan dunia pada tahun 1981 Dan termasuk dalam daftar situs warisan dunia yang dalam bahaya Yerusalem modern telah berkembang jauh melampaui batas-batas kota lama Menurut Alkitab, Raja Daud merebut kota ini dari suku Yebus Dan kemudian didirikannya sebagai ibu kota Israel pada tahun 1070 sebelum masehi Putranya, Raja Salomo, memerintahkan pembangunan bait pertama Setelah bangsa itu terbagi menjadi dua kerajaan Yerusalem tetap menjadi ibu kota kerajaan Yehuda di selatan Di seluruh Alkitab, Yerusalem disebutkan lebih dari 800 kali Nama Elkuts, yang artinya kota kudus, masih menjadi nama populer kota itu dalam bahasa Arab Nama yang tercantum dalam peta-peta modern tentang Israel adalah Yerusalem Pada tahun 66 Masehi, pemberontakan orang Yahudi menyebabkan pasukan Romawi datang Di bawah pimpinan Cestius Galus yang mengepung kota itu dan mendesak terus sampai ke tembok-tembok bait Tiba-tiba Cestius Galus mundur tanpa alasan yang jelas Pada akhir abad ke-7, Khalif Abdul Malik bin Marwan membangun Qubat S-Sakra Atau Kubah Batu Cadas di atas atau di dekat lokasi bait Walaupun disebut juga masjid, bangunan itu sebenarnya adalah sebuah tempat ziarah Di sebelah selatan Qubat S-Sakra terdapat Masjid Al-Aqsa Yang mula-mula dibangun pada abad ke-8, tetapi sebagian besar dibangun kembali pada abad ke-11 Saat ini, status Yerusalem tetap menjadi salah satu isu pokok dalam konflik Israel dan Palestina Selama Perang Arab Israel 1948, Yerusalem Barat termasuk salah satu daerah yang direbut dan kemudian dianeksasi oleh Israel Sedangkan Yerusalem Timur termasuk kota lama direbut dan kemudian dianeksasi oleh Jordania Israel merebut Yerusalem Timur dari Jordania pada Perang 6 Hari tahun 1967 Dan setelah itu menganeksasinya ke dalam Yerusalem bersama dengan tambahan wilayah di sekitarnya Salah satu hukum dasar Israel, yaitu hukum Yerusalem tahun 1980 Menyebut Yerusalem sebagai ibu kota yang tak terbagi dari negara tersebut Semua bidang pemerintahan Israel berada di Yerusalem Termasuk Neset atau Parlemen Israel, Kediaman Perdana Menteri dan Presiden, juga Mahkamah Agung Israel memiliki suatu klaim yang lebih kuat untuk kedaulatannya atas Yerusalem Barat Di Yerusalem juga terdapat beberapa lembaga Israel non-pemerintah yang memiliki kepentingan nasional Misalnya, Universitas Ibrani dan Museum Israel dengan Shrine of the Book di lapangannya Nah, itu dia Jesyers Fakta Alkitab tentang kota